Intro Sebagai tindak lanjut penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lebong Tahun anggaran 2023 yang lalu, Senin 10 Juni 2024 di Gedung Paripurna dilaksanakan Sidang Paripurna DPRD Lebong tentang penyampaian pandangan umum praksi-praksi DPRD terhadap nota pengantar pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah atau LKPD tahun 2023 Sidang Paripurna terbuka untuk umum ini dipipin oleh Ketua DPRD Charles Ronson didampingi Wakil Ketua 1 Dedy Yahyo dengan 9 anggota DPRD Lebong Sementara dari unsur eksekutif Wakil Bupati Lebong Farorozi, Sekda Lebong, Kepala, dan Jajaran OPD di Kuti Forkopinda serta undangan lainnya Ketua DPRD Lebong dalam sambutannya mengapresiasi Pemkap Lebong perihal capaian opini WTP berturut-turut Dan juga capaian pembangunan lainnya Hal senada dalam penyampaian laporan fraksi-praksi Mayoritas fraksi yang ada pun memberikan apresiasi kepada pihak eksekutif atas pencapaian opini WTP ke-8 kalinya secara berturut-turut Pandangan fraksi satu persatu Juru melalui bicara fraksi dari masing-masing partai membacakan pandangan fraksi Berisikan saran dan masukan terkait nota pengantar Bupati mengenai laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2023 Penyampaian pandangan umum fraksi dilaksanakan secara bergantian diantaranya Praksi PAN diwakili oleh Pip Haryono Praksi PKB diwakili oleh Erlan Dan Praksi Nasdem diwakili oleh Yeyen Praksi Perindo diwakili oleh William Bahtiar Serta dari Praksi Gerakan Perjuangan Rakyat yang diwakili oleh Rama Chandra Dari semua praksi tersebut dapat menyetujui laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2023 Untuk dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif Ada pun rapat peripurna yang diadakan dilanjutkan nanti pada waktu yang akan ditentukan Yang ini jawaban Bupati atas pandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Lebong Terhadap nota pengantar LKPD Bupati Dari lokasi Tim Liputan Lebok TV melaporkan Terima kasih telah menonton